Selamat siang, sangat bersumpah. Pada kesempatan ini kita akan berlatih untuk memanfaatkan Excel di dalam perhitungan nilai sebaran data dan nilai pemusatan data. Nah, yang akan kita lakukan adalah memanfaatkan insert function di dalam Excel untuk berhitung nilai min, median, modus, dan standard deviasi. Contoh data yang sudah saya siapkan, ini ada 15 sampel dengan variable jenis kelamin, usia, dan berat badan. Yang akan kita kerjakan adalah berhitung nilai min, median, modus, dan standard deviasi untuk variable usia. Nah, kita akan mulai. Bagaimana menggunakan insert function? Kita klik Excel yang kita tuju untuk meletakkan nilai min yang kita inginkan. Nah, misalkan ada di Excel, C20. Kemudian, klik tanda sama dengan. Kemudian, klik insert function. Pilih dulu, statistical. Nah, kemudian ada pilihan di sini. Ada VDEF, AVERAGE, AVERAGE, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Nah, untuk nilai min atau rata-rata, kita pilih AVERAGE. Nah, kita sudah pilih. Kemudian, kita klik OK. Nah, sekarang tinggal menunjuk data mana yang akan kita hitung nilai min-nya. Nah, yang akan kita hitung adalah variable usia. Maka, kita blok di sini. Nah, sampai pada sampel ke-15. Kemudian, klik OK. Nah, oke. Ini sudah didapatkan nilai min-nya adalah 20,133. Nah, kemudian untuk median, langkahnya sama. Kita letakkan nilai median di C21. Kemudian, klik tanda sama dengan. Klik insert function. Kemudian, cari nilai median. Nah, median. Median kita pilih. OK. Kemudian, diblok nilai yang dicari tadi. Oke. Nah, ketemu. Mediannya adalah 20. Kemudian, untuk modus, caranya sama. Klik tanda sama dengan. Dating insert function. Kemudian, cari modus. Mode. Nah, mode di sini ada dua. Ada mode multi dan mode single. Kita pilih yang mode single. Oke. Kita drag. Atau kita blok. Data yang kan kita cari modenya. Kemudian, klik OK. Nah, modusnya sudah ketemu. Bernilai 20. Nah, terakhir. Kita cari nilai standar deviasinya. Klik tanda sama dengan. Klik insert function. Kemudian, cari standar deviasi. Di sini, pilihannya adalah STDEF. STDEF atau standar deviasi kepanjangannya. Ada standar deviasi P, populasi. Dan standar deviasi S, sampel. Nah, data kita adalah data sampel. Maka, yang kita pilih adalah standar deviasi sampel. Klik OK. Kemudian, di drag nilai yang kita cari. OK. Nah, standar deviasinya sudah ketemu. 0,915. Nah, demikian. Cara untuk berhitung. Nilai min median modus standar deviasi dengan memanfaatkan insert function pada Excel. Oke. Saya akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya.